Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Ada informasi sudah lewat masa kritis anak korban pengenayaan berat David Ozora diperbolehkan pulang ke rumah oleh tim dokter rumah sakit Bayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Meski sudah diperbolehkan pulang, David masih membutuhkan perawatan dan juga terapi yang cukup panjang hingga kondisinya bisa kembali seperti semula. Menurut dokter, David membutuhkan lingkungan yang natural untuk mendukung proses pemulihan. Dan dokter akan melakukan perawatan dan observasi berkala dengan keluarga. Walaupun kita sudah pulangkan hari ini, ini masih membutuhkan treatment yang cukup panjang. Karena dari sisi kognisi atau pikirannya, itu masih membutuhkan latihan dan masih membutuhkan untuk pemulihan. Dan motoriknya pun, motorik halusnya masih belum sepenuhnya membaik. Jadi ini memang masih membutuhkan treatment yang agak cukup panjang sehingga dia masih bisa pulih. Nah, jadi kita pulangkan hari ini itu karena dari segi motoriknya jauh lebih membaik, kognisinya juga membaik walaupun belum 100% mendekati normal, tetapi ini sudah jauh membaik dibanding kondisi awal, yaitu POMA. 53 hari dirawat, anak korban penganyian berat David Ozora diizinkan pulang oleh tim dokter rumah sakit Maya Pada. Meski telah diizinkan pulang, David masih akan menjalani rangkaian terapi selama 6 bulan ke depan. Perawatan dari rumah juga masih diberlakukan layaknya perawatan di ICU. Pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan bersyukur. David sudah dibolehkan pulang untuk melanjutkan perawatan di rumah. Memang ini juga harapan keluarga tentunya. Jadi dari awal sejak mulai dirawat di sini kan keluarga selalu intensif ya menemani. Pak, ketika David pulang ini juga tentu ada kebahagiaan tersendiri ya buat keluarga terdekat karena juga bisa langsung secara langsung karena di rumah ya. Jadi nggak bolak-balik seperti hari-hari sebelumnya mungkin itu. Sementara itu, kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggrani, menegaskan biaya pengobatan David ditanggung sebesar 80% oleh asuransi dan sisanya dibiayai oleh keluarga dan kolega. Melissa juga menegaskan pihak keluarga sampai saat ini tidak membuka donasi untuk biaya pengobatan David. Meski telah pulang, kondisi David belum dinyatakan pulih 100%. Tim dokter akan terus memantau termasuk kondisi psikologis David guna memastikan dampak trauma yang dialami akibat penganiayaan yang dialaminya. Tim Liputan, Kompas TV